Iya, Niagara Fruit sekali lagi Niagara Fruit Ih, aku juga mau untuk datang ke Niagara Fruit Hmm... Yaudah deh, nanti aku datang ke sana sambil bawain buah-buahan Kayaknya seru banget deh Semoga mang ucupnya gak bad mood deh Siap-siap doa Saatnya OTW untuk pergi ke toko buah Biar aku bisa beli buah buat mang ucup Oke guys, kita udah nyampe di tokonya Wah, banyak banget pilihannya Aku bingung dia mau bawain mang ucup yang mana ya Yang bisa enak dijus Aku jadi inget sama videonya mang ucup Yang dia nemu melon manis banget Abis itu disimpan deh di kulkasnya Mungkin aku mau cariin melon aja kali ya Yang manis juga Yang mana ya melon yang manis Kita tanya abangnya aja yuk guys Bang, bang, bang Eh, kenapa deh? Mau tanya dong bang Melon yang manis yang mana ya bang yang enak buat dijus Oh, itu mah banyak tuh Ada tuh di sebelah kiri Coba deh kamu cari aja Atau mau aku cariin Wah, iya boleh dong bang Cariin dong Yaudah sini abang cariin Iya bang, minta tolong ya bang cariin Wah bang, melon yang ini lucu banget Ada pitanya gitu bang Aku mau melon yang ini aja deh bang Lucu bang Mang ucup pasti suka Oh gitu Yaudah boleh Kalau gitu buahnya yang lain aku ambilin ya Oke bang, makasih Oke, udah semua ya Wah, iya makasih ya Totalnya 300 ribu ya Oke, ini uangnya Makasih ya Sama-sama Semoga mang ucup suka ya sama hadiahnya Oke Oke guys, saatnya kita hantarin ini ke mang ucup Semoga mang ucupnya suka ya Ciu, otw Gue belum ngapa-ngapain Masih ada satu jam lagi Udah pada nungguin tuh Lihat no Tuh, tuh, tuh Tuh, tuh Tuh, tuh Apa, lagi ngidam Ya yang ngamilin siapa ya Jadi gue Pokoknya Besok gue libur Gak mau Ini orang nih Bang, niagara fruitnya dong bang Bang, bang niagara fruit Ya bang, niagara fruit bang Niagara fruit sekali lagi Niagara fruit Eh, lu ngetawain gue Maaf bang Hari ini sempet majang ya Hari ini sempet majang Buahnya banyak Tapi orangnya juga banyak Bingung gue Gue mau ngapa-ngapain Buahnya Pokoknya hari ini Untuk sekarang Tadi sekarang Kalau belum beres Gak bakal ngelayain dulu ya Terserah kalian mau nunggu sejam Dua jam Terserah Last order Empat porsi terakhir Anjay Besok gue libur Ini nih Ini nih Ini nih Dibilangin udah close Besok libur Jangan pada kesini FYI Besok libur Nih, niagara fruit ya Bye 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 Akhirnya setelah 60 jam perjalanan Akhirnya aku sampai juga Guys Hah, niagara fruit Niagara fruit Lah, kak sepi sih Emangnya tutup ya sudah Wah, iya dong Beneran tutup Gimana dong guys Padahal udah rela-rela Jauh-jauh Guys Diagara fruit semuanya Sekali lagi Diagara fruit Wuuuuh Coba deh Di antara kalian Ngaku siapa yang masih belum tahu Niagara fruit guys Pasti buat kalian yang nonton nih Pasti sebagian ada yang bingung Kayak Hah, kak Poni up video nih Tapi videonya Tentang niagara fruit Apa ya Niagara fruit Am gak Am gak ngerti Tolong dah Nah guys Jadi Nah jadi Aku kasih tahu Kekalian Kalau niagara fruit itu Adalah Toko juice Buatannya Mang ucup Wuuuuh Gak tahu lagi siapa Mang ucup Yaudah kalian cari aja lah ya Di tiktok Nah guys Tapi kayaknya niagara fruit itu Juga viral deh guys Di youtube guys Kalian bisa aja cari ya Karena ci filmnya Udah pernah kesana guys Yuk kita bakal kesana juga nih Tapi kita naik mobil Kita yang sultan ini ya Temen-temen ya Let's go Let's go Let's go Semoga aja Warungnya pas kita datang Nggak tutup ya Temen-temen Karena tadi pas di filmnya datang Ternyata tutup guys Dan semoga kita nggak telat ya Karena ini masih pagi sih Jadi Ya mungkin masih buka lah ya Temen-temen Yaudah yuk Oke guys Jadi niagara fruitnya Itu tuh masuk-masuk Gang kayak gini Gang-gang kecil Aduh Tuh kan gang-gang kecil guys Jadi Kalian tuh harus hati-hati ya Nyetir disini Apalagi pake mobil Karena Ya susah guys Tuh Oke bentar Oke kita udah nyampe nih Yaudah kita parkir dulu ya Bentar parkir disini kali Oke parkir 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 Oke nice Oke guys Oke guys Kita sudah sampai Wow Ini dia Niagara fruitnya Parkir Dan gimana guys Kalian suka gak sama nih ya Gara fruit buatan aku Yang ala-ala sakresku gitu guys Jadi ya man temen Aku itu berusaha banget Untuk ngikutin warung aslinya guys Dan sekarang jadinya kayak gini deh Kalau kalian mau bandingin Aslinya itu gimana Nih aku kasih gambarnya ya Nah gimana tuh Apakah sudah mirip banget tuh Keren banget kan temen-temen Yaudah yuk mari kita review sama-sama Let's go Jadi guys yang mau pertama aku bilang Tempatnya itu dia kayak ruko gitu ya guys ya Jualannya di belakangnya tuh ada ruko Dan di depannya ada style kayak gini nih Nah yang bikin unik itu adalah Beliau itu jualan Jus buah Tapi itu buahnya tuh kayak bener-bener Lengkap banget dan sehat-sehat gitu loh guys Dan ini aku pasang disini Ini kalau kalian mau sebutin satu-satu Ini ada alpukat Ada pisang Ada buah naga Ini yang ungu buah naga ya Ada apel Ada melon Ada anggur Ada melon lagi Apel Buah naga Pisang Apu kat disini ada Ini apa ya guys ya Aduh aku lupa guys Ini apa ya Ini harusnya lemon sih Tapi emang lemon di jus ya guys Yaudin ya tududin lanjut aja disini guys Eh bentar 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 Eits sebentar Kalian tidak boleh buru-buru ya Nih aku mau kasih tau kalian sesuatu guys Jadi part yang menurutku agak susah dibuat itu adalah bagian sepanduknya guys Jadi kalau kalian perhatikan di toko aslinya itu Kayak ada sepanduk gitu kan guys di toko aslinya Dan gambarnya tuh kayak buah-buahan gitu Dan aku tuh berusaha semaksimal mungkin Untuk bikin yang agak mirip-mirip dikit lah ya temen-temen ya Meskipun gak mirip banget Tapi iya deh ya boleh lah ya BTW ini gak tau nomornya beneran atau enggak Aku sembarangan deh kayaknya guys Aku ngikutin sepanduknya coy Nah terus itu karena Mang Ucup itu jualan jus Aku sediain tong sampah disini Buat yang pelanggannya maupun Mang Ucup Biar gak buang sampah sembarangan Yuk kita review alat-alatnya Let's go Disini itu ada blender, ada press Jadi guys kalau kalian jualan es Kalian pasti tau kan press-pressan ini Ini tuh yang buat nge-press tutupnya itu guys Nah disini ada susu kental manis Tapi aku ganti pake kaleng maca Jadi kalau kalian sadar Susu kental manis tuh kan pake kaleng ya Jadi aku pake aja deh kaleng maca Disini ada cutting board Untuk motong-motong buah Ini harusnya susu atau gula sih Kalau di relax gak tau sih guys Aku agak kurang ngeliatin ya Coba deh kalian koreksi aku guys Kalau salah ya Nah sebelah sini juga sama guys Tapi disini pressannya warna coklat ya Dan disini blendernya cuma satu Dan ada gelasnya juga Jadi ini propertinya tidak cukup Dan aku cuma pake satu properti guys Berbahagialah kalian pencinta properti satu ID ya Oke kita bakal coba masuk ke dalam rukonya Jadi guys rukonya ini aku bikinnya Coba banget untuk ngikutin semirip mungkin ya Jadi aku inget ada Vite yang dia Mang ucup itu makan disini Terus itu disini kayak ada kulkas mini gitu Eh kayak tempat es gitu guys Ini kayak ada kursi Terus ada kayak rak kayu gitu guys Maaf ya kalau beda ya gak tau guys Aku tuh cuma mengira-ngira aja guys Karena lumayan ribet ya Dan disini juga aku sediain tempat parkir Sebenernya memang udah ada sih guys Cuma ya Sengaja aku sisain kosong buat tempat parkir Kayak mobil aku tuh disitu Kan cantik kan kalau kayak gitu guys Nah gimana menurut kalian Coba kalian kasih nilai 1-10 Oke nah oke ya Tudu din din tudu ya Ini dia IDnya buat kalian yang mau Ini IDnya bisa di save Dan cuma satu idea temen-temen Semoga kalian suka sama Niagara Fruit Buatannya Poni Sekali lagi semuanya Niagara Fruit Nah oke guys kalau gitu kita langsung aja balik ya Karena nanti takut Mang ucup marah guys Karena kita datang dan memporak-poradak Oke temen-temen kalau gitu see you next video Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye 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 selamat menikmati